Di mana, Pak? Setelah dinyatakan positif COVID-19 dua pekan lalu, sebanyak 56 ASN yang terdiri dari Eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo kini telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Puluhan ASN yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19, satu di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo dan sembilan kepala dinas lainnya. Saat ini, puluhan ASN tersebut mulai bekerja di kantor yang sebelumnya bekerja dari rumah karena sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dengan dipantunya selama 14 hari yang seharusnya hanya 10 hari tapi tidak 14 hari dan tidak ditemukan gejala-gejala infeksi COVID-19, maka mereka dinyatakan sehat dan akan diberikan surat keterangan berlupa surat keterangan sehat dan dinyatakan sembuh. Meskipun telah dinyatakan sembuh, namun untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Gorontalo akan meningkatkan protokol kesehatan dengan menyiapkan face shield untuk masing-masing ASN yang bekerja di kantor. Selain itu, untuk menghindari kerumunan di perkantoran, Pemkap Gorontalo juga akan membagi jam kerja kepada ASN. Shif hari ini sebahagian, shif besok sebahagian, sehingga tidak terjadi kerumunan daripada masa di kantor, ataupun ASN di kantor, tapi tetap yang kerja di rumah itu tetap melaporkan pekerjaannya setiap hari dari rumah dan tetap diberikan tugas-tugas kantor. Sehingga demikian, insya Allah COVID-19 ini akan berakhir di kantor. Sebelumnya, sebanyak 221 ASN di Pemkap Gorontalo dilakukan swab massal pada tanggal 27 Juli lalu. Dari ratusan ASN tersebut, 56 dinyatakan positif COVID-19.